Jadi pria yang mencintai teman-teman ya, ini kan bahas cinta Nanti bukan hanya cinta sama manusia, saya kan sudah bilang di Allah Tapi juga cinta kepada sesuatu yang ingin kita dapatkan Bukan hanya tentang hati, maksudnya bukan tentang pasangan atau jodoh atau cowok-cowok Tapi juga bareng, hidupnya Allah juga ya Nah nanti kita akan bahas Ketika kita sudah mencintai seseorang, tahap pertama adalah cinta Ada yang bilang cinta itu dari mata turun ke hati Tapi kalau kata Gus Mekta Karena kata Gus Mekta itu ketika kita mencintai dengan mata Maka kita tidak akan pernah bisa mencintai Allah SWT Karena kita tidak tahu seperti apa itu Allah SWT Tapi kalau berbicara secara rasional teman-teman Memang cinta itu awalnya dari mata Kadang kita jalan ke mall, ada baju yang bagus Wah harganya murah gitu Kita sudah tertarik gitu Dari apa? Dari pandangan Itu secara rasional Tapi kalau naik lagi ke tingkat yang lebih tinggi Hakikat, makrifat, dan yang lainnya Ya mungkin bisa lewat hati Tapi ya untuk sekelas kita, mata hati kita masih belum bisa terbuka Jadi kita bicara secara rasional aja Jadi membicara masalah cinta Itu adalah tahapan pertama Kita mencintai seseorang adalah tahapan pertama Naik lagi ke tahapan kedua Ialah berjuang Ketika kita sudah mencintai seseorang Maka kita dituntut untuk berjuang Maksudnya ketika mau mendapatkan perhatiannya Kita rela dari daerah yang satu Menuju daerah yang lainnya Dimana di daerah itu Terdapat orang yang kita cintai Memakan waktu berjam-jam Di atas motor atau di atas mobil Gak tahu hujan, gak tahu panas Gak tahu ada acara semuanya Yang tinggal di rumah Demi seseorang yang dicintai Ketika ulang tahun Apalagi menyampaikan surprise gitu kan Kado, doat, segala-segala macam Sudah gitu kan Ya ini cerita pengalaman saya Saya gak cerita orang lain Saya cerita pengalaman saya Kan saya juga harus diatau Dengerin aja Jangan ngejudge dulu Ketika sudah berjuang Maka kita harus berkorban Tahapan yang di atas perjuangan adalah Pengorbanan Mencintai Habis itu berjuang Habis itu berkorban Jadi setelah mencintai Manusia ini dituntut untuk berjuang Untuk mendapatkan perhatian Dan cintanya orang yang dicintai Setelah mendapatkan perjuangan itu Dirasa perjuangannya sudah berhasil Maka akan berkorban Apa yang ia minta Kesenangannya apa Kesukaannya apa Dia mau kemana Atau segala keinginan yang diinginkan Makan Pengalaman saya mencintai seseorang Sampai lupa Sama diri sendiri Lupa kalau belum makan Lupa kalau belum mandi Atau segala keinginan yang diinginkan Atau segala keinginan yang diinginkan Dan semua nasihat dari orang lain itu Tidak masuk Kamu ingin Tidak cocok kamu sama dia Des Mungkin nasihatnya juga pernah mengalami Mungkin 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 Tidak masuk nasihat dari Kiai Dari orang tua Tidak masuk Itu saya Saya Jadi yang didengarkan Hanya orang yang dicintai Jadi begitulah cinta Sulit memang untuk mendapatkan Itu Berbicara masalah manusia Ada cinta yang lebih sulit lagi Teman-teman Ialah merahai cinta Allah dan Rasulullah Perlu perjuangan Perlu pengorbanan Apa Ketika Perlu perjuangan keras mendapatkannya Ada perjuangan yang lebih keras lagi Ketika kita mau mendapatkan cintanya Allah Dan cintanya Rasulullah Ini bukan hanya bercerita tentang cinta Sesama manusia Tapi juga cinta terhadap Allah dan Rasulullah Kalau berbicara masalah cinta manusia Banyak sudah kata-kata yang mengibaratkan cinta ini Kalau cinta ini adalah Cinta adalah Kalau cinta ini adalah kata yang tertulis Mungkin Tintaku sudah habis Untungnya cinta ini adalah Udara yang selalu terhubung Seandainya cintaku padamu ini adalah Sebuah kata yang tertulis Maka mungkin Tintaku sudah habis Saking banyaknya Pujian dan juga kisah Sudah kita lewati Tapi untung saja Cintaku padamu ini adalah Seperti udara yang selalu terhubung Jadi ya udara Kita tidur sama udara Makan sama udara Kesaharaan kita ke selatan Ke utara Ke barat Ke timur Jadi seperti itulah cinta Nah itu cinta terhadap manusia Lalu bagaimana cinta kepada Allah Rasulullah Bersambung Bismillahirrahmanirrahim Judul kita kali ini kan PPKM Perlu perjuangan keras mendapatkannya Betul banget Kata Mas Akham tadi Nya di sini Nya di titel ini Itu bersifat general Jadi gak melulu soal manusia saja Nah ada sesuatu yang lebih Susah didapetin Lebih Butuh perjuangan keras Buat mendapatinnya Yaitu Cintanya Allah Sama cintanya Rasulullah Menurut saya itu Apa ya Perjuangan kerasnya itu Bukan buat Dapetin cintanya Allah Bukan dalam artian Allah ngasih cintanya ke kita Allah ngasih cintanya ke kita itu Gampang banget Gampang banget Makanya Allah kan Di Al-Quran Gak pernah bilang Jika kamu berdoa Maka saya kabulkan Gak gitu Allah itu bilangnya Ketika kamu berdoa Ketika kamu berdoa Itu langsung dikabulin Sama Allah Allah itu seakan-akan Nunggu kita berdoa Nah Sulitnya di sini Yang perlu perjuangan Ditanya ini Kan Kalau kita ingin Dapetin cintanya Allah Sama Rasulullah Kita harus ngelakuin Apa yang diperintahkan Sama Allah Apa yang diperintahkan Sama Rasulullah Terus ngejauhin Arangannya Allah Sama ngejauhin Arangannya Rasulullah Nah Yang perlu perjuangan keras adalah Kita jaga Nafsu Terus Kita gak males Ngelakuin perintahannya Allah Itu Yang susah Gini aja Saya ini Saya sendiri Kayak ngelakuin Ibadah-ibadah Jujur Saya adalah orang Yang masih males Yang masih males Belum bisa istiqomah juga Ya doanya Nah Disitu Menurut saya letak Perjuangan kerasnya disitu Seberapa banyak Effort kita Buat Ngedapetin Sintanya Allah Sama Rasulullah Dikipu Dikipu Dikipu